Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Yahya Dupan Garu di channel Galoresepi Oke teman-teman Banyak ya berbagai macam style ilustrasi Mau vector, mau vexel, mau banyak layar Macem-macem ya Jadi ini ada suatu alternatif jenis ilustrasi yang mungkin menarik Jadi apa yang mau saya tampilkan disini Disini bukan tutorial Tapi lebih ke mungkin Kalau ke teman-teman mungkin bingung Aduh mau gambar apa ya gitu kan Nah ini saya mau coba Ilustrasi dengan gaya Continuous line drawing Jadi disini tuh gambarnya itu Dia tuh nyambung terus Garisnya tuh gak putus Sampai selesai Nah ini ada berbagai macam-macam sih Ada yang cuma outline aja Atau bisa di color Nah ini kita akan coba disini Alternatif-alternatif apa Atau bisa dikembangkan seperti apa Dari ilustrasi Continuous line drawing ini Oke gak selama-lama langsung kita simak videonya Oke langsung kita mulai ya Jadi untuk pertama itu Biasa ya Bikin canvas new document Bebas ukurannya Ini kan jadi Soal continuous line drawing ya Jadi Sebuah alternatif ilustrasi Vector sih ya Sebenernya sih Pakai photoshop juga bisa Pakai adobe ilustrator juga bisa Bebas sih Tapi yang jelas ini lebih ke Mengarah ke stylenya aja gitu Oke jadi Apa sih ya Jadi pertama itu Mungkin bisa pakai line Atau line itu ini ya Pakai pad Atau pakai brush Langsung brush biasa Ini kan Nah ini kan brush ya Ada pen brush tool Ada blow brush Ada pensil Atau pakai pen Ini juga bisa Nah tapi ini Enaknya itu Harus pakai Pen tablet ya Karena Gerakannya itu Lebih luas gitu Nah Oke jadi Misalkan ya Teman-teman mungkin Kalau belum terbiasa Itu Gambarnya itu Harus Tracing dulu gitu Menggunakan foto Atau Apa namanya Kalau mungkin Sudah terbiasa Ya bisa langsung gambar Jadi Berimajinasi aja Bentuknya itu Lebih Lebih bebas Oke langsung kita mulai Kita pakai blow brush aja Biar enak Jadi Blow brush itu Shift B ya Oke Ini udah Shortcutnya Shift B Nah contohnya Kita mau menggambar Misalkan Face ya Wajah manusia gitu Nah Continuous line drawing Itu sebenarnya kita Bebasin aja sih Misalkan kayak gini nih Nah Wuruk-wuruk aja Nah Misalnya kayak gitu Mengalir ya Lebih mengalir aja Gitu Jadi Nanti Kalau jelek Ya biarin aja Gak masalah sih Jadi Di ini aja Diterusin aja Gitu Nah Jadi emang Style nya itu dia Apa namanya Ya Bebas ya Kayak gini tuh Nah ini salah satu contohnya Begini Tuh Oke Kita coba lagi Gambar yang lain Misalkan Mau tampak samping Jadi ada 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 Ini ya Art nya ya Jadi Lebih Raw aja gitu Bebas Bentuknya juga Gak harus Gak harus Proporsional Gak harus Apa Perfect gitu Jadi Tapi disini Bisa jadi Alternate style gitu Jadi misalkan Temen-temen mau Apa namanya Bikin Order Di Viver Viver Atau Atau Dijual di microstat Juga bisa Sebenarnya sih Gak masalah Nah Jadi Ada Apa namanya Sebenarnya sih Style-style gini Udah Udah ada Cuman mungkin Tiap tangan Itu pasti akan Menghasilkan Visual yang berbeda Gitu Jadi Itulah keunikannya Jadi karena Gurasan orang itu kan Gak sama Tapi kalau kita tracing 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 foto Misalkan Itu tuh pasti Hasilnya ya Kurang lebih ya Mirip atau Gak ada style sendiri Tapi kalau kayak gini Kita bisa mencari-cari Karena Goresan tangan itu kan Tiap orang itu Alurnya kan beda ya Jadi disitu serunya Gitu Nah Ini misalkan Nah ini kan Mungkin kalau gambar wajah Orang Atau manusia Itu mungkin Temen-temen Udah menguasai ya Maksudnya Apa namanya Proporsi Terus Udah apal lah Istilahnya Tapi mungkin Misalkan Pengen gambar Hewan gitu Atau Atau yang lain Nah itu mungkin Bisa Bisa tracing sih Kayak gitu Nah ini Misalnya begini Oh agak Lemot Ini Gak apa Nah Oke Oke Coba lagi Misalkan Jadi Apa ya Sambil menggambar itu Kita Ada Menikmati juga Gitu Nah Kayak gini Jadi ada Ada satu Apa aja namanya Ya Kayak main-main sih Enjoy Gitu Nah Kayak gini Nah contohnya Kayaknya itu Ya Kayak ambih Gitu Atau mungkin Bagi teman-teman Yang Misalnya Hobinya Gambar Fashion juga Itu Fashion illustration Juga menarik Seperti Maksudnya Apa dengan Sel-sel Kayak gini Ada Ada Satu Nilai Artistik Misalnya Kayak gitu Ya Ini kan Sample aja Saya Gak Jangan Bar Fashion Nah Misalnya Kayak gini Ada Satu nilai Yang Yang Beda Gitu Misalnya Gitu Ya Tapi Ini Ada Kendala Sedikit Biasanya Memang Agak Agak Lelet Karena Menggunakan Bloop Brush Lumayan Ini Apa Namanya Memori Yang Kepakai Ini Kan Jadinya Dia Fill Karena Saya Pakai Bloop Nah Oke Sekarang Ini Kan Ini Alternatif Yang Pertama Tadi Satu Itu Apa Namanya Outline Aja Nah Ini Kalau Pengen Lebih Seru Bisa Ditambahkan Color Di Belakang Misalnya Ini Jadi Layar Satu Anggaplah Untuk Outline Lalu Kita Bikin Layar Kedua Taruh Di Bawah Ini Yang Layar Satu Di Lock Biar Tidak Berubah Posisinya Sebenarnya Ada Jadi Ini Sengaja Outline Sama Fillnya Itu Memang Dibikin Keluar Keluar Jadi Misalkan Contoh Satu Dulu Oke Kita Pakai Blockless Juga Jadi Biar Berasa Menggambar Nah Ini Sengaja Keluar Garis Jadi Emang Sengaja Biar Kelihatan Artistik Aja Nah Ini Kan Keluar Keluar Jadi Ada Ada Nilai Ada Sebenarnya Secara Tidak Sengaja Jadi Highlight Cuman Emang Apa Namanya Style Begitulah Dibikin Keluar Keluar Garis Gitu Ini Yang Cara Yang Bukan Cara Gaya Yang Pertama Mungkin Jadi Sengaja Disisain Putih Untuk Highlights Nah Seperti ini Jadi Asiknya Sama Saya Sering Selalu Kalau Menggambar Istilah Malas Mikir Jadi Biarkan Mengalir Jadinya Seperti Apa Mau Gambar Orang Gambar Objek Abstrak Atau Hewan Atau Apapun Itu Kadang Males Pikir Gambar Dinikmatin Jadi Ini Salah Satu Cara Yang Akhirnya Juga Hasilnya Itu Tidak Membosankan Gitu Gitu Sih Oke Kayaknya Ini Satu Contoh Dulu Aja Apa Namanya Untuk Coloring Satu Satu Metode Atau Style Oke Apa Namanya Teman-Teman Sudah Tau Ya Di Tutorial Sebelumnya Saya Kan Ada Blow Brush Itu Apa Namanya Kalau Mau Setting Brush Nya Atau Apa Nanti Bisa Lihat Di Tutorial Yang Di Atas Jadi Ini Saya Nggak Membahas Tentang Teknis Dari Blow Brush Tapi Lebih Ke Style Jadi Nanti Apa Namanya Itu Gimana Caranya Blow Brush Besar Kecil Segala Macem Nah Itu Nanti Bisa Editorial Yang Di Atas Nah Ini Sebenarnya Lebih Style Nya Gitu Nah Ini Kalau Masalah Apa Namanya Shadow Highlight Yaitu Teman-Teman Harus Belajar Juga Maksudnya Apa Namanya Lebih Lebih Pekam Mengamatin Aja Sih Gitu Nah Contohnya Kayak Gini Jadi Ini Ada Semacam Efek Entah Itu Bukan Watercolor Ya Apa Istilahnya Ya Ya Raw Nah Misalkan Ini Jadi Kalau Style Kayak Gini Sebenarnya Tidak Perlu Terlalu Detail Dan Rapi Yang Menting Apa Namanya Ekspresinya Itu Dapat Ekspresif Nya Style Nya Itu Dapat Itu Nah Ini Misalnya Nah Ini Masih Banyak Yang Putih Masih Banyak Apa Namanya Nah Kayak Gini Gini Ya Oke Nah Ini Untuk Yang Apa Namanya Yang Tadi Saya Bilang Style Yang Pertama Jadi Ininya Keluar Keluar Ada Highlight Shadow Garis Colornya Keluar Keluar Sekarang Kita Coba Matikan Layer Ini Yang Fill Ini Kita Coba Style Yang Lain Oke Jadi Tapi Yang Kita Copy Ini Biar Kenapa Di Copy Di Duplicate Ya Biar Biar Si Outline Tetap Sebagai Backup Aja Sih Nah Kita Coba Main Di Layar Yang Copy Ini Nah Sekarang Kita Pakai Shape Builder Shift M Ini 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 Metodenya Sudah 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 Tutorial Di Atas Juga Cuman Apa Namanya Ini Mau Di Apply Ke Continuous Line Drawing Jadi Ini Bisa Kita Juga Bisa Main Main Disini Jadi Bisa Dapat Banyak Warna Jadi Tidak Harus Sesuai Warna Kulit Atau Istilahnya Sewarna Aslinya Nah Kita Coba Ini Dengan Style Yang Lain Tapi Dengan Hotline Yang Sama Jadi Misalnya Kita Mau Main Pop Art Misalkan Pop Art Bisa Misalkan Kayak Gini Terus Ini Teman Teman Tinggal Lihat Tutorial Yang Sebelum Yang Ada Di Atas Tentang Continus Tentang Shape Builder Jadi Ini Ada Alternate Style Yang Lain Yang Saya Rasa Cukup Menarik Juga Untuk Dicoba Gitu Kayak Gini Jadi Tidak Membosankan Gitu Ya Kalau Tracing Tracing Kadang Kadang Sudah Sudah Sangat Old School Gitu Jadi Apa Namanya Harus Cari Sesuatu Yang Baru Yang Lebih Menarik Gitu Itu Kalau Menurut Saya Saya Sudah Bosan Dengan Tracing Tracing Juga Tapi Tiap Tiap Orang Punya Style Sendiri Sendiri Jadi Bebas Sebenarnya Oh Ini Mungkin Style Ini Masih CMWK Saya Kadang-kadang Suka Pakai RGB Biar Warnanya Strong Karena Sekarang Kebutuhan Cetak Juga Udah Agak Jarang Jadi Banyak Yang Digital Jadi Kita Mau Pakai RGB Itu Relatif Lebih Aman Untuk Warna Lebih Bright Untuk Digital Untuk Monitor Kurang Lebih Kayak Gini Setel Yang Kedua Bebas Warnanya Warnanya Tuh Enggak Perlu Bingung Ya Apa Namanya Sesuka Kita Aja Gitu Atau Mungkin Bisa Juga Mengikuti Shadow Highlight Yang Terang Disini Yang Gelap Disini Juga Bisa Tapi Kalaupun Enggak Juga Gak Masalah Karena Gak Ada Aturannya Bebas Nah Mau Ada Yang Kosong Juga Boleh Ada Putih Mau Dipenuhi Juga Bagus Ada Masalah Yang Mimpin Komposisi Warnanya Enak Aja Dilihat Gitu Nah Kira-kira Kayak Gini Yang Apa Style Yang Kedua Nah Bisa Juga Nih Kalau Misalkan Teman-teman Tuh Hobinya Pattern Ya Pake Pattern Juga Bisa Nih Kita Coba Alternatif Yang Lain Maksudnya Alternate Style Bentar Ya Di Zoom Out dulu Misalkan Kita Copy Aja Biar Biar Gampang Kopi Gini Di bawah Aja Nah Bisa Juga Ditambahin Pattern Misalnya Begini Kita Ambil Warna Terang Ya Kita Kecilin Ya Nah Atau Apa Namanya Saya Sekadang Suka Main Pattern Pattern Yang Random Begini Ya Ini Salah Satu Contoh Aja Ini Kan Kalau Pattern Itu Kita Gambar Manual Ya Maksudnya Hand Round Gitu Kayak Gini Misalkan Ya Itu Teman Teman Bebas Pattern Seperti Apa Ini Sekedar Contoh Aja Kalau Misalkan Kayaknya Kok Flat Ya Ditambahin Ini Menarik Misalkan Gitu Bisa Juga Atau Misalkan Teman Teman Pengen Pattern Lebih Rapi Atau Kita Coba Bikin Aja Misalnya Begini Kita Bikin Dot Dot Ya Ini Di Duplicate Ya Di Duplicate Caranya Sudah ada Di Tutorial Yang Dulu Yang Di Basic Atau Pemula Tinggal Dilihat Disitu Di Atas Ini Ada Nah Ini Misalkan Kayak Gini Kita Duplicate Nah Ini Bikin Pattern Manual Gaya 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 Alak Art Gitu Misalkan Atau Rest Rest Juga Bisa Ini Kita Ambil Salah Satu Mana Yang Kira Mau Dipakai Untuk Jadi Masking Jadi Misalkan Kuning Kita Select Lalu Kita Comment Ctrl C Lalu Kita Paste Di Atas Nah Ini Yang Kita Jadikan Masking Jadi Si Bullet Bullet Pattern Ini Kita Masking Dengan Background Kuning Nanti Kan Dia Masuk Ya Nah Ctrl 7 Masuk Jadi Pattern Nah Misalkan Kayak Gitu Sebenarnya Yang lain Lain Juga Bisa Ditambah Ditambah Pattern Oke Jadi Itu Apa Namanya Satu Alternatif Ini Coloring Ini Kebetulan Yang Tadi Ini Saya Ini Ya Pokoknya Intinya Kayak Gitu Ya Apa Namanya Daripada Boson Misalkan Tracing Tracing Foto Ini Salah Satu Continuous Line Drawing Salah Satu Style Yang Mungkin Bisa Di Explore Sama Teman Teman Oke Kayak Gitu Aja Kira-kira Sharing Tentang Style Ilustrasi Semoga Bermanfaat Oke Itu Tadi Teman-teman Contoh-contoh Dari Pengembangan Ilustrasi Outline Continuous Drawing Jadi Dari Yang Gambar Outline Bisa dikembangkan Dikasih warna Atau Dikasih Efek Atau Apa Jenisnya Nah Itu Akan Membuat Kita Lebih Rich Jadi Kita Bisa Banyak Style Mungkin Kalau Mau Dipakai Buat Apa Namanya Uploading Microstock Atau Di POD Jadi Banyak Alternatif Yang Bisa Kita Kerjakan Disitu Oke Demikian Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh